Hai Sobat Roma 21, welcome back with me again Nara dan kali ini kita di segmen yang berbeda, kita ada di lunch break dan tentunya kita akan bincang-bincang tentang realtor dan tentunya aku selalu akan bersama Brodeye Brodeye kali ini kita akan ngobrolin tentang realtor nih ya terkait pembelian properti, rumah, apartmen atau apapun di Indonesia saat ini sebaik-baiknya itu kan sekarang apakah langsung beli dan harus ketemu sama penjual resminya karena takut ditipu tapi sekarang banyak banget juga yang melalui broker gitu ya Bro ya nah kali ini kalau beli itu apa sih bedanya lewat broker broker atau juga beli langsung? iya, jadi ini pertanyaannya ini kalau mau jual properti atau beli properti itu baiknya langsung atau lewat broker iya kan? nah kadang-kadang kan bingung juga nih broker ini kan banyak semua kan? banyak banget semuanya kayaknya ngaku sebagai broker iya, tiba-tiba nanti dihubungin saya yang jual rumah sebelah lho kok beda lagi gitu ya iya 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 gini sebenarnya tidak ada aturan yang harus lewat broker kalau di luar itu sudah culture lah orang nggak mau repot ya kalau mau membeli atau menjual dia ke broker broker, karena profesinya sudah eksis ya, sudah eksis diakui dan tertata gitu kan bagaimana dengan dari Indonesia? jadi kita belum terlalu tertata ya, jadi kalau misalkan di Indonesia ini kan orang berkaul gitu betul, kalau saya jual properti, saya akan tawarkan ke relasi saya, teman-teman saya iya yang lebih ditawarkan karena saya mau jual nih rumah saya, setara saya mau jual rumah ini oh iya iya udah saya beli ya, ya ngapain mesti pakai broker iya benar iya kan? tapi kan yang jadi persoalan adalah kalau udah kita tawar-tawarin juga nggak semudah itu kan bro sehingga ada yang minat, berarti kan saya harus tawarin ke bukan kenalan saya, bukan relasi saya kan nggak mungkin saya ke mall, eh aku jual properti, jual properti dikit sangka orang gila kali ya bro ya nah itu baru kita pakai broker gitu loh tapi kalau kalau di luar yang aku denger, yang aku pernah lihat itu ya itu sudah common, sudah menjadi culture, kalau orang beli properti, dia akan datangin broker kalau dia mau jual properti, dia juga akan datangin broker broker jadi kebanyakan seluruh properti yang dijual itu di-register oleh kantor-kantor agent properti gitu loh oke khususnya yang secondary gitu loh secondary ya, semuanya, jadi udah nggak ada lagi yang datang tiba-tiba, oh pokoknya bedanya apa, bedanya itu kalau pakai broker itu, iya kan, tentu ini kan profesi ya iya kan, profesi, apa namanya, si pembeli ya, pembeli itu akan dilindungi iya, pembeli, kemudian si broker ini akan me-verify dulu kan, apakah orang ini bener-bener menjual propertinya bener nggak, pemilik, sorry, pemilik propertinya, kemudian dia harus ada kontrak dia memang dikasih, apa, authority untuk memasarkan propertinya kemudian yang berikutnya broker itu juga biasanya akan men-check properti ini di, apa namanya, di tata kota ya, dia ada aplikasi sekarang ini sebenarnya kena jalur hijau nggak, dari tata ruang nih ini, jadi dia juga seperti itu ketiga, dia juga bisa kasih informasi kepada penjual harga pasaran itu berapa berapa, oh iya kan, dia nggak bisa juga harganya terlalu mahal atau terlalu murah gitu loh jadi udah kayak konsultan ya, konsultan ya, jadi disitu ya iya, keuntungannya seperti itu gitu loh baik, jadi nggak susah gitu iya, kalau, kalau di kita ini biasanya broker yang mewakili penjual dan pembeli itu broker yang sama, orang yang sama iya padahal ini kan mewakili penjual sama pembeli kan iya harusnya kan konflik harusnya iya, konflik kan nggak sama ya yang satu bisa harganya pasti mungkin ke depan perlu dipertimbangkan, harusnya mewakili penjual dengan mewakili pembeli itu beda orang iya, kalau yang mewakili penjual ini akan berusaha menawarkan kan gini, kalau di luar itu kan masyarakat kalau mau beli mau jual kan ke broker iya broker penjual dan broker pembeli iya kan, nah si broker misalkan Nara beli hubungi broker, kok mau beli dong di daerah lebak bulus gini, ya Nara sebagai broker yang mewakili pembeli akan mencari properti yang di broker-broker yang pegang listing daripada si penjual sehingga nanti dua-duanya mewakili kepentingannya masing-masing jadi semuanya nanti pakai perwakilan gitu ya bro ya iya, dan ini dibayar oleh masing-masing kalau kita jadi satu dibayar oleh penjual hmm, oh saat ini ya untuk yang saat ini ya karena dianggap penjual yang terima duit iya, iya kan padahal ini jasa kan sebenarnya kan jasa artinya kalau saya mau beli properti kan saya perlu dapat information kan propertinya mau seperti apa, gimana iya tadi karena dikonsultan kan kalau di daerah banjir, ini daerah bukan, ini bapak dia kasih alternatif, abisi sehingga kebutuhan saya terpenuhi kan gitu kan iya, dan harusnya juga bisa dapat dari situ ya bukan cuma karena si penjualnya aja ya bro ya tapi waktu saya menggelutin bisnis ini itu saya membayangkan ini kan banyak kan kita ngomong seperti orang yang sudah tahu praktek di dunia perbrokeran tapi bagi orang awam, dia nggak paham loh sebenarnya, artinya bukan nggak paham maksudnya dia nggak ngerti gitu loh jadi misalkan Pak Joko saya mau jual propertinya saya mesti ngapain gitu loh saya mesti bayar berapa ada juga yang bertanya kalau mau menjual itu ya pasti dia kalau, kalau misalkan apa namanya terjual mesti bayar berapa demikian juga yang beli gitu loh yang beli kadang-kadang juga saya mesti bayar berapa gitu loh ya kan, nah kita ini masih fee-nya itu dipayar after transaksi sehingga nggak terlalu kuat para agent itu untuk memasarkan daripada properti yang dititipin coba kalau, kalau dia menitipkan properti dia juga di charge satu biaya gitu di depan misalkan untuk bikin kontennya untuk promosinya gitu kan jika bulan di charge sekian ya kan itu nanti mengurangi porsi komisi aja gitu bisa kalau komisinya 3% dia charge 2,5 tapi setengah persennya di depan untuk promosi saya lagi mau gagas seperti itu luar biasa gitu loh ya kan kalau nggak kita sulit ya ya toh akhirnya nanti orang yang menitipkan propertinya ini ya propertinya nggak diapa-apain ya cuma titip aja titip doang jadi si brokernya itu kadang-kadang ya siapa tahu ada yang nanya ya ya siapa ingat siapa tahu ya ampun toh nah ini nih bro kita untuk mencari tahu broker yang memang bagus lah gitu ya iya di bandingin broker-broker yang saat ini siapa aja kayaknya bisa jadi broker gitu ya iya iya nah gimana sih mungkin masyarakat bisa kita pernah bahas kan di satu konten kita mengenai perbrokeran ini mungkin ada itu di sesi yang pertama kali di sesi yang sebelumnya tadi ada broker yang dulu sebelum adanya asosiasi oke iya sebelum adanya arepi ya iya itu tradisional broker dulu orang perorangan iya iya kan karena dulu orang menjual properti ya jual sendiri ke temen-temennya terus dia cerita ke tetangganya ke PRT ke PRW cerita kemana-mana dari mulut ke mulut semuanya itu menyebar menyebar ya nanti kalau ada transaksi pak itu saya nyariin gitu kan iya minta komisi sekian nanti ada nih pak saya juga pernah nawarin komisi ini dibagi-bagi itu sekian aku denger kadang-kadang kayak karena saya ngobrol sama agent yang model lama gitu gimana kamu jual jualannya oh gini pak terus gimana itu iya begitu transaksi fee-nya saya bagi 30 orang waduh 30 orang masih tetap dapet itu 30 orang ya karena itu orang yang pernah menyebarkan information tapi nggak berhasil menjual itu kan dia ada effort itu harus dibagi katanya gitu luar biasa itu ada tradisional ya kemudian ada yang franchise ada yang lokal nanti kita bicara kemana ada proptek sudah proptek tapi saya pengen menjawabnya gini poinnya itu cari broker yang punya kantor nomor 1 kemudian dia berbadan usaha ada badan usaha ya karena ketentuan regulasi di menteri perdagangan ini kan jasa ya jasa perantara perdagangan property ini kan diatur oleh kementerian perdagangan jadi dia harus berbadan usaha punya kantor tidak bisa perorangan mungkin kalau saya ngomong tidak ada bisa perorangan banyak diprotes orang saya gampang kok jawabnya itu dalam ketentuan kementerian perdagangan itu satu kantor property itu harus minimal memiliki dua tenaga ahli tenaga ahli atau sertifikat agent nanti kan nggak bisa sendiri iya saya sendirian jualan iya nggak punya kantor ngeklaim Joko Iwono property gitu iya nggak bisa itu harus didari jadi dateng ke kantor-kantor yang ada kantornya ada ada aktivitinya ada marketingnya ya kalau perlu dia berizin nggak minimal tanya dia anggota asosiasi atau bukan oke tapi kan kalau sekarang dunia sudah terbuka digitalize kan bisa di search itu kan kelihatan itu ya kantor ini alamat ini anggota asosiasi nomor sekian misalkan hmm seperti itu gitu loh jadi jadi ketentuan itu mesti dua tenaga ahli kalau ini dia badan usaha ini membuka cabang jadi branch coba branch gitu di tempat lain itu minimal satu tenaga ahli satu tenaga ahli pentingnya tenaga ahli ini atau certified real estate agent itu untuk supaya ada standar layanan hmm ya kan artinya kalau kita beli dari broker itu udah pasti ee propertinya udah di verified hmm ya kan jadi standar layanannya disini ya demikian juga penjual nih si brokernya memberi pembeli nah brokernya juga sudah me verified pembelinya itu siapa hmm ya kan saya pernah nge deal dengan satu korporasi saya diminta menjamin bahwa pembeli saya nanti itu harus saya yakini tidak uangnya tidak dari money laundering oh oke tidak dari kejahatan tidak sampai segitu saya harus profiling karena nilainya mungkin misalkan 200 miliar gitu hmm nah si korporasi itu mensyaratkan saya harus ngecek juga si si calon pembelinya ini jadi tidak tidak mesti sembarang orang diketemukan gitu loh know your customer know your customer juga juga ada karena kan di ilmu pencucian uang kan propertinya kan salah satu salah satu instrument untuk pencucian uang nah ini peranan dari broker ada di situ hmm nah jadi tenaga ahli ini ya bro ya iya tadi ya sebagai konsultannya jadi makanya bisa memberikan pelanan yang terbaik ya iya bisa tahu cara perhitungan pajaknya transaksinya mesti seperti apa jadi pertanyaannya dari A to Z harusnya bisa terjawab nih oleh si tenaga ahli broker ini ya iya pertanyaannya apakah perlu pakai broker perlu hmm kalau kita pengen jualan cepat oke tapi kalau saya mau jualan properti kakak saya mau beli sendiri iya nggak usah deh nggak usah lah ngapain gitu loh nah ini kan terkait ngapain ngeluarin duit untuk bayar fee-nya iya brokernya yang seperti apa tadi cluenya ya jelas punya kantor punya visi punya abadan usaha ada abadan usaha ada aktivitinya iya kan sekarang kan bisa di track di di track ya website semuanya nah tadi yang menarik nih bro kalau mau jual ke kakak sendiri ngapain harus lewat broker karena ada fee-nya kan ya nah terkait fee ini sudah se-transparan apa atau ada standar nggak sih ada fee-nya kalau saya jual ke family atau ke temen kan itu harganya udah pasti beda kalau ada fee kan tinggal udah ditambahin aja sebenernya iya sih ya gak fee-nya diatur ya itu fee-nya juga bisa bisa ikutin yang diatur oleh kementerian itu kalau untuk jual beli itu standarnya adalah 2-5% oh jadi memang sudah diatur ya ya tergantung tingkat kesulitan menjualnya ya sama juga kadang-kadang tergantung juga pay limit limitnya makin gede ya prosentasinya makin kecil dong makin kecil iyalah pengalinya ya sudah besar minimanya 2% sampai 5% untuk jual beli kalau untuk sewa menyewa 5-8% sewa menyewa lebih gede karena mon-mon transaksinya lebih kecil iya kan gitu loh dan ini tarifnya berarti sudah disetakati bersama di awal ya ya pasti baik penjual atau pembeli tapi sudah diinformasikan di awal ya nah kelebihannya begitu kalau kita pakai broker yang yang tadi apa certified anggota asosiasi itu dia pasti sudah pemilik propertinya itu sudah ada perjanjian dengan si kantor properti ya kan jadi nggak mungkin dia menjual properti yang dia nggak tahu pemiliknya oke tapi kan kita juga banyak kemarin ada isu ada orang komplain propertinya dipasarin orang iya tiba-tiba loh kok iya tiba-tiba nggak tahu nggak kenal ya tiba-tiba udah dipasarin iya 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 itu pasti bukan di kantor broker yang yang tadi ya yang memang yang license tadi ya yang memang resmi ya nah bro jadi menarik banget nih jadi realtor di Indonesia juga semakin diakui ya karena udah semakin profesional harusnya nanti ya dan kita mudah-mudahan mudah-mudahan ya lebih cepat lebih cepat lagi untuk bisa menjadi lebih profesional apalagi tadi tantangannya adalah menjadi propeh gitu ya iya 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 bro ya nah sekarang ini pertarungannya dari tradisional, global brand, local brand, atau ini ngomong franchise franchise ngomong partnership, nah ini propeh propeh ya propeh biasanya lebih bergerak ke mesh-nya mesh-nya mesh market-nya mesh market-nya jadi ya kita akan tunggu nih selanjutnya dari Roma21 tentunya gebrakan-gebrakannya ya bro ya tentunya dari Brodei nah kali ini sudah cukup sekian untuk break lunch kita, kita sudah bahas tentang realtor jangan lupa untuk terus comment, like, subscribe juga jangan lupa untuk bisa bunyikan dan share share iya tetap share biar makin banyak yang tau tentang realtor ini tentunya thank you brodei oke salam property salam property salam property